Pemirsa pemerintah mengungkapkan sejumlah harga pangan pokok mengalami penurunan menjelang bulan suci Ramadan. Namun di beberapa daerah harga pangan dinilai masih tinggi dan memberatkan warga. Pemerintah menyebut harga beras perlahan mulai turun menjelang Ramadan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, Menko Perekonomian Air Langgar Tarto mengatakan harga beras medium mengalami penurunan secara mingguan menjadi Rp14.310 per kilogram. Atau turun 0,07 persen. Beras premium tercatat Rp16.420 per kilogram turun 0,42 persen. Menjelang nanti kita masuk bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu diupdate. Yang pertama harga pangan. Ini beras medium yang kami monitor itu Rp14.310. Itu ada turun sedikit. Kemudian beras premium di Rp16.420. Kemudian daging sapi Rp135.670. Kemudian gula konsumsi Rp17.740. Dan minyak goreng curak Rp15.540. Meski demikian penurunan harga tersebut dinilai masih memberatkan masyarakat. Di Pasar Tomang, Jakarta Barat, harga beras belum mengalami penurunan signifikan. Harga beras premium di Pasar Tomang berada di angka Rp23.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium kini Rp18.000 per kilogram. Laluan sih pasti ada ya. Karena apa, dipecu dengan adanya daya beli masyarakatnya lagi lemes, lagi loyo, lagi berkurang. Faktor apa gak ngerti saya. Kalau buat saya masih berat beras, masih turun, tapi berasnya kualitasnya gak bagus, kayak perak gitu. Kita kalau makan berasnya gak enak juga kan gak enak kita buat makan. Apalagi buat anak-anak, buat keluarga. Sama, cabai, bawang, semua pada naik. Kalau menghadapi bulan kuasa, kita pusing. Jelang periode Ramadan dan Hari Raya Edufitri, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini sebagaimana instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pengunjung Februari lalu. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi